Halo, bertemu lagi dalam kuliah pengembangan sistem perangkat lunak. Kali ini kita akan membahas tentang project planning, yaitu identifying business value. Baik, kita akan mulai kan kelasnya. Ada pun tujuan mata kuliah pada video kali ini, yaitu mengerti tentang pentingnya menghubungkan antara information system ke kebutuhan bisnis. Yang kedua yaitu bisa membuat yang namanya system request. Yang ketiga adalah mengerti bagaimana caranya mengakses technical, economical, dan organizational visibility. Yang keempat adalah mampu melaksanakan analisa kelayakan. Dan yang ketiga, mampu menghasilkan project estimasi. Ada pun ide pokok dalam kuliah pada kali ini, yaitu kapan sebuah project itu mulai. Kapan project mulai? Project itu dimulai ketika seseorang melihat adanya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bisnis menggunakan IT. kelayakan, sedangkan analisis kelayakan itu digunakan untuk memperoleh informasi-informasi untuk membantu pengambilan keputusan. Dimana apakah kita bisa lanjut dengan ide itu atau tidak. Yang ketiga yaitu estimasi proyek adalah bagian hal yang penting, aktivitas yang penting untuk dilaksanakan. Dimana bertujuan untuk mengestimasi ukuran dari pengembangan perangkat lunak yang akan kita lakukan. Kapan sebuah project itu dimulai? Dimulai seperti yang tadi sudah dijelaskan, ketika seseorang melihat adanya keuntungan yang bisa diperoleh dengan menggunakan information technology. Kemudian dia akan membuat yang namanya itu system request. Berikut adalah elemen-elemen dari sebuah system request. Yang pertama, system request itu memiliki project name yang berisi nama dari project. Kemudian yang kedua yaitu project sponsor. Ini biasanya kontak dari projectnya, siapa, PIC-nya. Yang ketiga adalah kebutuhan dari bisnisnya apa, berisi alasan-alasan mengapa project ini akan dilakukan. Kemudian yang keempat, business requirement-nya. Kebutuhan bisnisnya apa, berisi capabilities dari sistem yang akan dibangun itu apa saja. Yang kelima yaitu business value. Manfaat yang diterima oleh organisasi terhadap proyek yang dikembangkan. Dan yang terakhir yaitu isu-isu apa saja yang harus diperhatikan selama pengembangan. Yang pertama kita akan bahas tentang kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis ini kita akan mendeskripsikan bagaimana sebuah system itu harus dibangun. Mengapa proyek tersebut harus didanai dan bisnis need ini harus bersifat jelas dan tepat, walaupun tidak secara detail didefinisikan. Dalam business requirement ini berisikan apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Berisi juga level yang berisi juga penjelasan tingkat tinggi terhadap approval dari komiti atau dari organisasi tempat sistem ini mungkin akan digunakan. Dan dalam business requirement ini bercerita tentang fitur-fitur dan kemampuan dari sistem yang akan dikembangkan. Untuk business value itu ada dua yang kita sebut dengan tangible value dan intangible value. Tangible value ini adalah manfaat yang bisa diukur. Misalkan ketika kita akan mengembangkan sistem ini, maka 2% dari operating cost itu akan bisa di save. Jadi bisa di pengurangan terhadap cost untuk operating system sebesar 2%. Jadi itu bisa diukur dalam rupiahnya misalkan 1M. Biasanya 1M sekarang tinggal 800 juta. Dan kemudian manfaat yang tidak bisa diukur atau intangible value. Contohnya misalkan meningkatkan customer service-nya. Kemudian a better competitive position. Jadi bisa meningkatkan nilai jual dari suatu perusahaan. Jadi manfaat yang bisa diterima oleh company, oleh organisasi yang tidak bisa terangukur tapi bisa dilihat. Selanjutnya adalah menidentifikasi isu-isu atau batasan-batasan apa saja yang dapat muncul selama pengembangan sistem. Misalkan batasan terhadap pendanaan. Kira-kira untuk mengembangkan suatu sistem ini, dana yang dibutuhkan seperti apa, itu ada batasannya. Kemudian deadline-nya, waktu pengembangannya misalkan ditetapkan 6 bulan. Dan kemudian persyaratan-persyaratan secara hukum lainnya yang harus dipertimbangkan. Berikut ada latihan untuk mengidentifikasi manfaat yang sifatnya tangible dan intangible value. Jadi kita baca terlebih dahulu untuk studi kasusnya. Dominion Virginia Power is one of the nation's then largest investor-owned electric utilities. The company delivers power to more than 2 million homes and business in Virginia and North Carolina. In 1997, the company overhaulsed some of its core processes and technology. The goal was to improve customer service and cut operations costs by developing a new workflow and geographic information system. When the project was finished, service engineers who used to stif through thousands of papers maps could pinpoint the location of electricity poles with computerized sources. The project helped the utility improve management of all its facilities, records, maps, scheduling, and human resources that, in turn, help increase employee productivity, improve customer response times, and reduce the cost of operating crews. Kira-kira setelah membaca studi kasus ini, bisakah Anda mengidentifikasi mana yang masuk dalam tangible values dan mana yang masuk dalam intangible values? Materi selanjutnya akan ada di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.